Baik kita lanjutkan ke bahasan yang kedua yaitu mengenai web master tools Atau kita bisa bilang web master tools ini kita cari di google apa ini website master tool ya web master tools Disini saya udah nemu kalau misalnya kita mau lihat dari sini adalah web master tools Kita klik di google lalu kita nemu di sini ada web master kita klik aja kita klik Web search console setelah kita klik kita menemukan brandnya seperti ini setelah menemukan brandnya seperti ini kita bisa menggunakan Search console baru ya Sudah Oke pertama tadi setelah kita buka ini gunakan google search yang baru ini boleh atau langsung tambahkan property Kalau mau ini gunakan search console yang baru artinya kita akan melihat tampilan dari google yang terbaru Nah kita klik Saya mau menggunakan tampilan google yang terbaru yang seperti tadi Karena kayak gini kayak tadi ya Kayak gini Oke Kalau sudah ini bisa kita klik tambah property ya Tambahkan property Nah tambahkan property ini masukkan website kita Masukkan website kita Masukkan website kita Ada tulisan Ada tulisan Gunakan alamat property secara persis pakai HTTP atau HTTPS Nah lebih enaknya Kalau kita lihat di sini Sebentar kita buka website saya Flavia Clothing Untuk inderanya menunggu ya Menunggu lama Kok gak mau Oke ini tampilan websitenya kita Ternyata tidak Lagi loading Kita tinggalkan saja Karena dia di sini tulisan tidak aman Berarti dia tidak menggunakan HTTPS Maka di sini kita Masukkan saja Lalu kita verifikasi property Verifikasi property ini kita harus download filenya ini Kita download Lalu kita upload lagi ke Flavia Clothing Jadi habis ini Kita masuk ke cpanel lagi Dari cpanel kita klik file manager seperti tadi Dari file manager kita klik public html Lalu upload di sini Oke Kalau misalnya sudah seperti ini Kita bisa buka property Kita bisa buka property Lalu kita bisa lihat Di sini Bagaimana kinerjanya dari Google Untuk mencari Website yang telah kita buat Tapi saya bilang di sini Semuanya butuh waktu Tidak bisa langsung instan Kita langsung tahu Gimana kerjanya Google Tidak Tapi kita akan periksa Besok Atau lusa Seperti itu Atau seminggu lagi Atau sebulan lagi Kita periksa Seperti itu Sampai sini ada yang mau bertanya Ya Yang mana Samping ini Tapi ada sekilas Ada beranda gitu Ada ya Ada ya Itu tersembunyi Biasanya sering Ilang-ilang gitu Kalau sudah Kalau sudah Kita lanjut Pembelajaran SEO yang ketiga Yaitu Manfaatkan AdWords AdWords juga sama Seperti tadi Namun Dia berbayar Nah Terus ini memang efektif Untuk membeli Traffic yang masuk ke website Jadi ya For example Saya ketik Di sini Ketikan Rumah Di sini akan ada Iklan Tulisan iklan Artinya apa Website Rumah.com Itu membeli Keyword Rumah Jadi harganya Harga Keyword Kalau misalnya Beli sepatu Nah Itu apa sih Misalnya Sepatu Oh ternyata Belum ada yang beli sepatu Beli keywordnya Sepatu Kalau mobil Ternyata Ternyata juga Enggak Tapi biasanya Yang tadi ada Iklan Teruskan iklan Iklan itu Dia beli Keywordnya Nah Kalau misalnya Tidak ada Iklannya tadi Seperti yang di bawah ini Pakaian 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 Berarti Teman-teman yang ada Di sini SEU nya Sangatlah bagus Karena saling Lapa itu Perang Untuk mendapatkan Peringkat paling atas Di Mesin pencari Google Seperti itu Kita lanjutkan Bahwa ini Berbayar Teman-teman bisa cari sendiri Di internet Kita cari di Google Google Ad Atau AdWords Bayarnya tergantung Berapa lama Dan berapa Seberapa Populer Kata itu Nanti Google akan kasih Harganya segini Pak Untuk Langkah waktu Segini Seperti itu Oke Baik Itu tadi baru Permulaan Atau belajar Mengenai SEU Baru Belajar Baru permulaan Belum intinya Nah intinya ini SEU Ada dua Yaitu On page Sama off page Gitu aja SEU On page Kita masuk Ke SEU On page Setelah konten Diterbitkan Maka otomatis Mesin pencari Akan mencoba Menemukan konten Anda Ya Nah tergantung Pada kejelasan Pada kontennya Dan sebagainya Nah secara Kalian sebesar SEU on page Terdiri menjadi Lima komponen Yaitu judul URL Dan permaling Heading Gambar Dan konten itu sendiri Judul Judul Carilah judul Yang tidak rumit Yang mudah Untuk Dicari Gitu kan ya Dan Itu katanya Unik Nah seperti itu Lalu URL URL itu Harusnya Meng Mengkili Judul Misalnya Tokopedia Judulnya Judul Websitenya Tokopedia Linknya juga harus Tokopedia.com Seperti itu Jangan judulnya Itu apa Alamat URL-nya Itu apa Nah gitu Itu akan sulit Untuk dicari oleh Mesin penelusur Lalu Heading 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 itu Yang paling atas Paling atas Apa yang Kita tampilkan Di sana Itu juga Dicari Lalu gambar Gambar Mempunyai Metadata Dimana Gambar tersebut Ada Deskripsinya Ada Kapan Diambil Nah Itu Teman-teman Harus Memakai Keyword-nya Tadi Misalnya Pakaian Pakaian murah Pakaian apa Dan sebagainya Nah Teman-teman Ini Apa itu Metadata Yang saya Bicarakan Bahwa Kita klik kanan Setiap gambar Disini ada Yang namanya Metadata Kita lihat Titlenya Subjectnya Lalu Tape-nya Commentnya Semua gambar ini Harus ada Nama gambarnya Apa Lalu Websitenya Kita apa Lalu Keyword yang dipakai Apa Kalau saya Ya kita Buat sendiri Setiap gambar Kita klik kanan Lihat propertiesnya Titlenya Saya ganti Subjectnya Saya ganti Semuanya Saya ganti Kalau saya Namanya Apa Misalnya Ini Cardigan Morsa Namanya Ini adalah Cardigan Morsa Lalu Saya kasih Strip Flavia Clothing Dotcom Kasih-kasih Strip lagi Baju Murah Jakarta Itu Sambung Dash Strip Baju Murah Jakarta Dan itu Terserah kalian Keywordnya Apa Nah Setiap gambar Please Teman-teman Masukin ini Satu-satu Ribuan Nah Masukinnya Klik kanan Properties Properties Klik kanan pada Gambar Properties Oke Saya contohkan Gimana? Semuanya Misalnya Ini saya punya Gambar Ini klik kanan Lalu Properties Lalu Di dalam Detailsnya Itu Yang kita bisa Edit Untuk Tadi Metadatanya Kita edit Ini Bibmap Gak bisa ya Harus JPEGnya Oke Kita cari JPEG aja Dulu Kita cari JPEG Dari My Pictures Tapi saya Malu Misalnya Ini ya Nah Ini saya Copy dulu Saya copyin ke sini Ini saya yakinkan Ini adalah sebuah image Dengan JPEG Nah Disini ada detail Ada subject Ada rating Ada text Ada comment Semuanya Sama Jadi ini nama Judulnya apa Misalnya Saya bilang Plus Warna red Red plus Lalu saya kasih strip Bisa ngikutin ya Flavia Clothing Dotcom Strip lagi Keywordnya kita apa Baju Baju Murah Jakarta Jakarta Pakaian 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 Terus Wanita Terus apa ya Wariah Enggak Wariah Enggak Wanita Terus Kemeja Nah Dan sebagainya Kalau sudah Sama Subjeknya juga sama Kalau bisa Kasih rating Ratingnya yang bagus Ya Kok pas Kok pas aja Semuanya Ratingnya Itu sama Ya Itu aja Ya Termasuk Gimana Eksis Saya belum denger Ratingnya Nah Yang saya tahu Metadata yang seperti ini Dia akan Menaikkan Pencarian dari Google Lalu disini Apply Oke Nah Gambar seperti tadi Baru di upload ke Website yang kita buat Lalu yang terakhir adalah Konten itu sendiri Ya Konten juga harus Yang Ada tulisannya Kemeja Ada yang tulisannya Baju Ada yang tulisannya Pakaian tadi Pakaian wanita Seperti itu Itu harus ada Terus setiap Konten itu sendiri Jangan lupa Bawahnya dikasih Website yang kita buat www.flaviaclothing.com Nah misalnya seperti itu Baik Itulah SEO on page Kita kembali lagi Nah Perhatikan kata kunci Atau keyword Gitu ya Kata kunci Menjadi kata kunci Apa saja yang Dicari Kalau orang bilang Pakaian Nah bagaimana caranya Orang ketik pakaian di Google Munculnya Flavia Clothing Nah itu namanya keyword Beli baju murah Jakarta Enter Harusnya Flavia Clothing Bagaimana itu Nah teman-teman Bapak ibu sekalian Harus cari Kira-kira keyword apa Yang bisa dipakai Cari keyword yang Unik Spesifik Seperti itu Lalu Yang perlu dilakukan Saat penentuannya tadi Besar pencarian yang dilakukan Lalu relevansi Lalu lihat website lain Website lain juga Menggunakan kata keyword itu Enggak Gitu Kalau website itu Menggunakan kata keyword Yang kita buat Yang kita pakai Akhirnya kita Juga Dalam tanda kutip Berperang gitu ya Sama website tersebut Dalam hal SEO-nya Sampai sini ada yang mau bertanya Untuk on-page SEO Baik kalau gak ada Kita masuk ke off-page SEO Nah yang bedanya On-page sama off-page Itu adalah Kalau on-page itu berada Di dalam Websitenya Yang kita buat Tapi kalau off-page Itu lebih Ke Backlink Atau Artinya link yang Kita sebarkan Melalui Sosial media Melalui Sosial media Sosial media Sosial media Twitter Dan forum Dan sebagainya Nah kita juga harus lihat Site history Kalau historinya itu Dulunya untuk Jualan yang aneh-aneh Yang kriminal Yang gak pernah ini Seperti itu Itu akan Google nyarinya Belakangan Susah Tapi kalau kita yang baru Nah kita mempunyai Situs Situs yang baru Mempunyai Halaman yang baru Di Google Tapi Site history Kita bisa klik ke Site age Artinya apa? Umurnya juga menentukan Gak mungkin Yang baru kemarin Kita buat Langsung di halaman pertama Itu sangat susah Lalu kita lihat Traffic trendsnya Traffic trends Kita bisa lihat Dari Yang tadi kita Sudah pelajari Trendnya kemana sih? Trendnya pakai baju Apa sih? Kalau tadi saya bilang Baju yang bertulisan Villa itu Banyak dicari Misalnya Yaudah kita Banyakan Konten mengenai Baju Bertulisan Villa Seperti itu Lalu kontennya Jelas Jumah links Jumah linknya Kalau bisa Setiap page Itu Ngeling ke Page yang lain Ke konten yang lain Kalau dalam Flavia Clothing Di bawahnya Produk Yang berkaitan Dengan ini Seperti itu Jadi dia Ngeling Tempat lain Lalu Jumlah domain unik Artinya Kita punya Domain Atasnya itu Itu juga Berpengaruh Nah inilah Backlink Dan linknya Kita bisa Posting di Sosial media Kita bisa Menggunakan Yelp.com Dan ternyata Hosting Atau ISP yang kita Gunakan Juga berpengaruh Terhadap SEO itu Lalu komentar Di blog Jadi kalau teman-teman Punya blog Punya website Atau punya Pernah lihat Iklan Di Detik.com Atau apapun Pasti kok ada Iklan yang aneh-aneh Wah gambarnya Bagus kak Ayo Klik ke Link ini Seperti itu Selamat pagi kak Saya mau Memasakkan ini Teman-teman Lihat di komen Komen Di Detik.com Atau komen Dimanapun Itu banyak Yang seperti itu Komen Di Tribun News Atau apapun Yang saya lihat Di sosial media Banyak Yang mengarahkan Ke Website Yang kita Buat Seperti itu Lalu ada Forum Ya gunakan Forum Forum itu Banyak Di sosial media Pun ada forum Terutama Facebook Seperti itu Forum jual Beli apa Kasih linknya Kita kesana Sali Kasih Preview produknya Kita kesana Supaya orang Yang lihat Nge-click Ke Website kita Lalu ada yang namanya Interlinking Artinya apa Setiap Website kita Setiap Page nya Harus nge-link Ke tempat yang lain Nge-link lagi Dan bertukar link Dari website satu Ke website lainnya Itu menyebabkan SEO nya Naik Seperti itu Kesimpulannya Belajar SEO itu Merupakan proses Yang harus Terus menerus Dijaga Dan berlanjut Dimana Budget SEO itu Tidak bisa Instant Prosesnya Tidak bisa Instant Bahkan ada Banyak orang Yang menjajakan Jasa SEO Karena kita Sebagai Admin web Yang mempunyai web Tersebut Tidak bisa Menjaga SEO nya Nah Kalau kita Tidak bisa Menjaga Kita Disalip Disalip Sama Website-website Yang lain Sehingga Kita Semakin Kebelakang Apalagi Dengan Keyword Yang Susah Tadi Kecuali Dengan Iklan Seperti itu Iklan Pasti Di depan Di atas Semakin Popular Keyword Semakin Mahal Harga SEO Yang Perlu Dibayar Di dalam Tanda kutip Dibayar Ini Bukan artinya Cash Tapi Perlu Sangat banyak Kata-kata Yang populer Tadi Yang ada Di website Kita Kalau saya Mau bilang Mobil Setiap Gambar Mobil Setiap Gambar Ini Pokoknya Ada Link Ada apa Itu Harus ada Kata-kata Mobilnya Itu Kalau Tadi saya Flavia Clothing Setiap Gambar Harus ada Pakaian Murah Jakarta Baju Wanita Seperti Semakin Populer Keyword Semakin Mahal SEO Yang harus Dibayar Harus kita Lakukan Seperti Kata The It's 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 It's